Informasi pertama datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menanggapi kehadiran Mayor Teddy Indrawijaya, Ajudan Prabowo yang turut hadir saat debat Perdana Capres di gedung KPU. Tito menyebut seragam yang dikenakan Teddy sama dengan pendukung Prabowo karena dalam rangka penyamaran. Menurut Tito, kehadiran Teddy di acara debat Capres untuk melindungi atau memproteksi pimpinannya. Tito juga menambahkan sampai hari ini ia juga memiliki Ajudan yang selalu melekat dengannya. Tito menyebut hal itu penting untuk melindungi dari segala ancaman. Dia adalah proteksi, dia adalah protektor yang paling depan. Jadi diperlindungi untuk menjaga keamanan pimpinannya yang dia menjadi Ajudan. Sama Ajudan saya, saya punya Ajudan. Ajudan saya sampai hari ini, dia tugas dia, saya pilih yang kuat-kuat. Makanya, teracata Ajudan itu orang yang memang terlatih juga untuk melindungi pimpinannya kalau ada serangan. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menyebut kehadiran Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya di debat Capres bukan sebagai tim kampanye, melainkan tim pengamanan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meski demikian, Bawaslu akan berkoordinasi dengan TNI dan KPU soal status Mayor Teddy. Kami menelusuri bahwa nama Saudara Mayor Teddy Indra Wijaya bukan melakukan tim pelaksana kampanye. Jadi beliau bukan melakukan tim pelaksana kampanye pada sistem informasi kampanye dan dana kampanye atau SKDK. Bahwa sebagaimana diketahui pasman dengan nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sehingga Menteri Pertahanan dilarang untuk menemukan pasitas dalam pejabatan kecuali pasitas pengamanan. Bagi pejabatan negara yang dimaksud dalam pertentuan Pasar 281, N1, Huruf A, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, dan Tampungan Nunggu sehingga kehadiran Mayor Teddy Indra Wijaya pada kemudian tempat tanggal 12 Desember 2023 di kapres dalam pasitas sebagai petugas pengamanan.